Intro Shalom pasangan muda Eklisia apa kabar? Ya saya senang ketemu kamu di renungan ini. Kali ini renungan saya akan saya beri judul Menjadi Pendukung Terbaik. Nah dalam beberapa kasus nih ada orang-orang yang ketika dia belum menikah mereka adalah orang-orang yang cemerlang hidupnya berprestasi, melakukan hal-hal yang spektakuler, yang besar meraih penghargaan-penghargaan jadi ketua ini, ketua itu luar biasa banget. Tapi sayang, tapi anehnya ketika mereka sudah menikah tiba-tiba mereka seperti hilang dari peredaran mereka seperti lenyap mereka seperti ditelan bumi iya mereka gak pernah lagi muncul di permukaan dan mereka cuma di rumah gak melakukan apa-apa bisa dikatakan mereka dalam tanda kutip seperti mandul gak produktif, gak ngerjain apa-apa lah kenapa bisa gitu? dan selidik punya selidik ternyata penyebab dia dalam kondisi seperti itu adalah pasangan mereka pasangan mereka atau pasangannya dia ini suka melarang-larang suka posesif yang gak jelas alasannya gak pernah mau dukung potensinya gak pernah memberi kesempatan untuk pasangan ini berkembang sehingga pasangannya itu menjadi orang-orang yang dalam tanggungkutip kerdil dan tidak melakukan apa-apa melalui renungan ini kita semua diingatkan yuk jangan jadi penghambat buat pasangan kamu tetapi malah sebaliknya yuk jadi pendukung buat pasangan kamu dan pastikan gini teman-teman ketika pasangan kamu menikah dengan kamu mereka merasa beruntung ya karena selalu mendapat support atau dukungan dari kamu yuk jadi orang-orang yang memberikan dukungan terbaik bagi pasangan kamu karena gini teman-teman karena setiap orang itu punya panggilan di dalam Tuhan masing-masing punya destiny di dalam Tuhan dan punya mimpi-mimpi yang sebenarnya itu pun dari Tuhan yang Tuhan sudah taruh di hatinya jangan sampai kita jadi penghambat nanti gak mau kan ketika di pengadilan Allah tiba-tiba Tuhan tanya anakku apa yang sudah kamu berikan dukungan kepada pasangan kamu untuk mencapai destininya nah loh kita gak bisa jawab disebab itu renungan kita hari ini mengingatkan setiap kita sekali lagi untuk menjadi pendukung terbaik bagi pasangan kita dukung pasanganmu berkembang dukung pasanganmu maju dukung pasanganmu meraih mimpi-mimpinya yuk pastikan ketika pasangan kamu menikah dengan kamu dia berhasil lebih maju dia berhasil lebih berkembang dia berhasil untuk lebih mencapai destininya jadilah pasangan yang mendukung luar biasa ada pepatah bijak berkata bahwa di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat di baliknya dan saya juga percaya di balik kesuksesan wanita ada pria-pria hebat di baliknya yang apa? yang memberikan dukungan ya memberikan dukungan kepada pasangannya untuk meraih destininya di dalam Tuhan untuk meraih mimpi-mimpinya di dalam Tuhan dalam pengkotbah 4 ayat 9 berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka nah disini dikatakan apa? berdua itu lebih baik harusnya ketika kamu couple atau ketika kamu sudah menikah harusnya kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dengan pasangan kamu jauh lebih besar daripada sebelum kamu menikah dan berkat yang kamu raih dikatakan disini upah yang kamu raih juga akan berlipat lebih dari sebelumnya amin sekali lagi pastikan pasangan kamu beruntung menikah dengan kamu karena kamu memberikan dukungan terbaik untuk mereka meraih potensinya di dalam Tuhan sekali lagi jangan jadi penghambat ya tapi jadilah pendukung terbaik buat pasangan kamu adik semua berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati